Intro Untuk Josephine dan Kulian Firman Bagaimana nih Josephine melihat sasak Kulian Firman di kehidupan nyata Begitu juga sebaliknya Bagaimana Kulian Firman melihat sasak Josephine Ini kehidupan nyata Di kehidupan nyata sih menurut aku kalian benar-benar berbeda banget sama Rangga ya Mulai dari cara berbicara aja Kalian tuh tipikal yang nebut kasopan dan lembut Terus lebih berbibawa sih menurut aku ya Daripada karakter beda-beda banget deh Bener-bener real sama karakter yang diperanin beda banget sih menurut aku Oke, kalau Kulian sendiri melihat Josephine Real aja Ya anaknya baik Anaknya sopan, priang Terus Kalau Flora Agak gampang dipengaruhi Kalau aslinya susah dipengaruhi Betul, betul Oke, oke Oke Nah sejauh ini Ada keseruan apa aja sih nih selama-selama syuting Bidadari surgamu yang mungkin bisa di-share ke teman-teman media Baik dari Kulian sendiri ataupun Josephine Keseruan Kalau aku Di sini kan sering lagi seringnya drama ada nangis-nangis ya Jadi untuk aku lagi kurang seru Karena aku harus nangis terus Kayak aku lagi teraniaya banget Jadi setiap klartek langsung yang aduh capek gitu Karena emang bener-bener harus nangis dengan emosi yang tinggi terus kan Jadi akhir-akhir ini lagi scene-scene drama banget Jadi mungkin keseruannya malah saat lagi beristirahat sendiri Gitu kayak aduh enak banget Akhirnya bisa istirahat dulu Oke Kalau kalian sendiri Ya keseruan gue kalau syuting terus ngebaca Sini Josephine nangis Sampai kalau lagi motel Sampai semuanya tuh suka kayak Flora nangis ya Padahal gak ada nangis Kayak Flora nangis ya Jadi sampai disengin kayak Udah aku capek nangis Padahal mungkin kalau ngeliat di ala-awal kita Exclusive in Review Terus saat pindah waktu itu ya Yang banyak nangis Sekarang pindah nih ke Flora Pindah ke Flora nangis ya Nah itu untuk mendalami karakter Flora yang sekarang tuh ada referensi tersendiri gak sih Mungkin liat dari I don't know mungkin dari film Atau dari drakor Ada yang dijadikan referensi gak sama Josephine sendiri Enggak sih Kayak menurut aku Bener-bener apa yang kita baca Dan apa yang Tertulis di skrip Kayak aku cuma menghayati kata-katanya aja sih Terus cukup teranggap kalau ya Rangga ini emang suami aku gitu Secara natural aja Kayak bener-bener dirasain aja sih Kalimat-kalimat yang Diucapin Oke Kalau untuk kalian sendiri Mendalami karakter anda Ada referensi tersendiri gak ya Pasti kita butuh waktu loh Untuk mikirin karakter anda Mau dimikin apa Itu pasti Gue butuh waktu Jadi gue baca full dulu Senaryonya Kalau referensi dari film sih Enggak ya Enggak Karena gue pengen Pengen bikin yang sesuai Dengan apa yang Apa Persepsi gue sama persepsi Jadi Gue takutnya Kalau punya referensi sendiri Nanti berbeda lagi Jadi Kita juga berusaha Banyak komunikasi juga sih Sama orang-orang pangan Sebagainya Jadi biar Tetap Tetap Rangga ini Oh ini yang dimau Rangga itu seperti ini Jadi Awal-awal kan belum tahu Kalau Rangga ini Ternyata agak saiko Jadi Dipikir cuma jatuh Ternyata Makin disini Makin kelihatan Saikonya Aku kalau ngeliat Tapi Tadi kan Yosefin Menyebutkan Mengikuti Alur aja Sebagai istri Rangga Tapi kalau saya melihat Di sinetron itu Kalian kayak Enggak suami istri Kata kayaknya Hubungan itu Kaku Karena Si Rangga Yang sangat Jaim Dengan Apa ya Kejahatannya Jaim dengan Kejahatannya Karena Lurannya Begitu banyak nangis Yang membuat Sapa itu ya Tapi Di samping itu Saya ingin tanya Tadi pertanyaan Yang tadi Dari Mbak tadi Menarik ketika Rangga cerita bahwa Anaknya Enggak mau nonton Karena Lihat papanya Jahat Saya justru tertarik itu Meskipun Sudah dijelaskan Ketika sudah dijelaskan Bagaimana reaksi Si anak Dan kemudian Apakah dia Tetap tidak Mau menonton Atau bagaimana itu Yang mana Yang dijawab Anak dulu Kalau anak Sekarang Sudah nonton Karena Dia sudah Sudah lumayan Sudah SD kelas 1 SD kelas 1 Sama SD kelas 5 Jadi Tinggal kita bagaimana Ngasih pemahaman Aja ke dia Versinya Yang bisa diterima Sama anak-anak Kalau ini Cuma peran Terus Kan di Youtube Juga banyak tuh Kayak Adegan-adegan Yang action Tapi ternyata Begininya tuh Malah ketawa-ketawa Jadi buat Ya oh Ini tuh gak real Oh ini tuh Hiburan Ini tuh tayangan Jadi Ya akhirnya nonton Tapi gak takut Anak nanti jadi ikut Kepikiran bahwa Jahat itu boleh Enggak Jadi gue sebagai orang Itu masih tahu Ada 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 Hal-hal yang boleh dicotol Ada hal yang gak boleh dicotol Jadi Kalau orang jahat Nanti nasibnya Seperti ini Kalau orang malah Akan disukai banyak orang Banyak Orang jahat Nanti Hidupnya gak Gak senang Kenapa? Karena dijauhin orang Siapa yang mau berkira Semua orang jahat? Jadi Ada pelajaran juga sih Yang disini Oke Terima kasih Tadi pesen deh Ceritanya jangan terlalu Jahat-jahat Iya Kencang disudara deh Saya jadi gak suka nonton Karena banyak jahatnya Sekarang Siap Nanti disampaikan Tadi juga Dibilang Kalau kita Gak begitu kelihatan Suami istri Itu pun juga Karena Rangga pun Sebenarnya belum menganggap Flora itu Benar-benar istri Flora pun Juga belum menganggap Belum-benarnya Kayak Cinta banget Sama Rangga Karena dia pun juga Masih Hatinya itu Masih belum sepenuhnya Buat Rangga Sedangkan Pas jalan-jalan berusaha Rangganya yang kayak Jangan deh Usah-usah Iya Dengan saimnya itu ya Jadi Bang Rebron kita tuh Sebenarnya gak Gak ada rasa cinta Iya Gue nikah sama Flora pun Gak ada rasa cinta Karena Gue ingin Merebut Sakinah dari Dennis Karena dia ini Mantannya Dennis Jadi Kalau Flora juga Rangga ini gak cinta Karena dia masih Ketika perasaan Sama Dennis Cuman dia tahu Bahwa itu gak mungkin Karena dia sudah nikah Sama si Sakinah Terus dia awalnya baik Lama-lama Jadi begini Iya kenapa Nipu gue Gitu sih Emang Kita gak ada Cinta Kita harus Lihatin bahwa Gue gak Gak cinta Malu Gue pun gak cinta Kalian sebagai Aktor dan aktis Ada gak sih Bucket list Dari kalian sendiri Yang pengen Gue pengen nih Meranin karakter ini Kayaknya belum Nah kalau tadi kan Di Di Bidadar surgamu ini Mas Deng Kesampaian akhirnya Walaupun aku gak tahu Ini beneran Sebenernya pengen Mainin karakter Psycho atau enggak Tapi Ternyata Di Bidadar surgamu Dikasihin di karakter Psycho Nah ada gak sih Bucket list Karakter lainnya Yang mungkin Belum kesampaian Diperankan Tapi pengen banget Untuk didapetin Di next project Mungkin Kalau Kalau gue sih Gue pernah Mainin perang Apa Kayak Kayak orang Culun gitu Gak tahu Ngerasa enjoy aja Cuali waktu itu Shooting FTT Kan gak terlalu maja Pas Dapat peran yang begitu Kayak Berbeda Biasanya kan Kalau gak protagonis Satang dunia Kalau ini Ini yang Aranda berda aneh Yang kayak Culun Yang lebih Ada lucunya Sebenernya pengen sih Itu Kayaknya lebih Asik Oke Kalau Josephine Kalau aku Sebenernya Udah lumayan Banyak karakter ya Psycho Terus Yang cewek-cewek Heboh Gitu-gitu juga Udah pernah Kalau misalkan Sebelumnya kan FTT pun juga Pasti setiap FTT karakternya Beda-beda kan Yang bener-bener Pingin banget Aku rasain itu Pingin banget Main film action Si Kalau aku Aksion Pingin banget Ngerasain latihannya Pingin ngerasain Shootingnya Seperti apa Karena itu Itu sih yang Aku belum pernah Mainin Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa DFrom Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.